Halo selamat sore teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara dan di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Instagram saya yaitu at Duyan Anggara. Jadi kalau teman-teman belum follow, teman-teman silahkan follow at Duyan Anggara karena biasanya saya update banyak hal di Instagram saya. Dan pertanyaan kali ini adalah pertanyaan dari Mas Dimas, dari Mas Dimas di Bojonegoro. Pertanyaan kurang lebih seperti ini teman-teman, Pak Duyan, aku ada pertanyaan, menurut Bapak worth it nggak sih kalau kita cuma ngeburu 10 pips per hari? Salam Dimas dari Bojonegoro. Nah, teman-teman pertanyaan kurang lebih kira-kira kalau target saya adalah 10 pips per hari, kira-kira worth it atau nggak? Nah, kemarin saya sempat bilang ke Mas Dimas, menurut saya nggak worth it. Jadi kemarin memang Mas Dimas request video, jadi ini spesial buat beliau. Kalau capek ngetik, dibikin video aja Pak, saya udah tunggu pakai lonceng. Teman-teman, saya udah jawab ke beliau, Mas menurut saya no. Sekali lagi, teman-teman, ini adalah pandangan pribadi saya. Kalau teman-teman hari ini melakukan punya target 10 pips per hari dan teman-teman making money secara konsisten dalam coga waktu yang cukup lama, ya teman-teman bisa tetap lakukan itu. Tapi menurut saya secara pribadi nggak worth it ngejar 10 pips per hari. Ada beberapa alasan yang pertama adalah secara pribadi saya nggak punya target harian. Kenapa? Kalau saya punya target harian sehari harus 10 pips, akan ada hari di mana sebenarnya nggak ada setup yang sesuai dengan trading rule saya. Cuman karena saya punya target 10 pips, jadi saya harus memaksakan entry. Jadi biasanya banyak orang yang punya target harian, kadang-kadang kan ada hari di mana market tidak sesuai dengan rule kita. Maka biasanya saya nggak entry hari itu. Tapi kalau teman-teman punya target 1 hari harus ngejar 10 pips, maka biasanya kita cenderung memaksakan entry di market yang mungkin tidak kita mengerti market yang mungkin tidak sesuai dengan style trading kita. Itu yang pertama alasannya. Alasan kedua, kenapa menurut saya ngejar 10 pips nggak worth it? Kenapa? Karena memang seperti yang saya bilang di awal tadi, saya hanya trading jika ada peluang. Kalau misalnya hari itu tidak ada peluang, maka saya tidak trading. Tetapi jika hari itu ada peluang buat saya untuk menghasilkan 50 pips, 100 pips, 120 pips, kenapa cuma ngambil 10 pips kan gitu teman-teman. Karena kalau trading itu kita harus seperti singa kan gitu. Ini kata mentor saya, kata salah satu guru saya bahwasannya singa itu dia bisa diem mengendat-endat menunggu mangsanya. Dia sanggup berpuasa, tapi kalau mangsanya datang dia akan serang habis-habisan. Jadi kalau misalnya nggak ada peluang sebaiknya tidak entry, tapi kalau hari ini market kasih kita 3-4 peluang, kita bisa ngasilin 50 pips. 100 pips misalnya, kenapa cuma fokus ke 10 pips itu alasan kedua kenapa menurut saya ngejar target 10 pips itu nggak worth it. Dan alasan yang ketiga, which is ini yang paling penting adalah, kalau teman-teman punya target 10 pips, artinya kalau sudah floating profit, 10 pips di-close. Pertanyaannya, risikonya berapa kalau ternyata kita salah kan gitu? Karena kan kalau kita ngomongin target 10 pips per hari, berarti kan kita cuma ngomongin, kalau transaksi saya benar, maka saya bisa dapetin 10 pips dan saya berhenti kan gitu. Nah pertanyaannya kan kita nggak punya plan kalau ternyata saya open posisi dan market bergerak berlawanan dengan analisa saya. Nah kalau market berlawanan dengan plan saya, apa yang harus saya lakukan kan gitu? Nah, menurut saya kalau teman-teman rewardnya cuma 10 pips, maka RR-nya jadi nggak jalan kan gitu. Karena idealnya target atau reward itu lebih besar dari risk. Dan ini alasan yang paling penting. Dua alasan tadi teman-teman bisa abaikan lah, karena ini alasan personal. Tapi yang ini menurut saya ini alasan paling penting, karena kenapa? Saya selalu bilang di semua video saya bahwasannya, yang menyelamatkan trading kita dalam jangka panjang cuma dua hal. Money management yang baik dan risk reward yang baik. Nah, kalau sebagus apapun sistem tradingnya, kalau nggak punya MM yang baik dan nggak punya RR yang baik, tidak akan sustainable dalam jangka panjang. Itu menurut saya. Nah, kalau teman-teman tadi balik lagi dengan target 10 pips per hari, itu tidak memenuhi syarat kedua. Jadi itu menurut saya hal yang cukup vital. Karena RR-nya pasti nggak jalan. Kenapa? Karena kalau TP-nya cuma 10 pips, SL-nya mau berapa kan gitu? Karena biasanya orang yang punya target 10 pips per hari, seringkali nggak punya SL, itu yang pertama. Atau SL-nya lebih jauh daripada target reward-nya kan gitu. Nah, itu membuat RR-nya jadi nggak jalan. Misalnya TP-nya 10 pips, SL-nya 100 pips, SL-nya 50 pips, SL-nya 200 pips. Misalnya kan jadi nggak oke. Kenapa? Karena teman-teman bisa 3x4x win, sekali salah bisa mengerus semua keuntungan yang kita dapatkan dari transaksi win sebelumnya. Nah, sedangkan kalau teman-teman memaksakan RR misalnya, RR yang baik dengan target 10 pips, nggak masuk akal. Kenapa? Karena kalau TP-nya 10, idealnya SL-nya adalah 3 atau 4 kan gitu. Karena kalau misalnya saya punya goal 100 pips, berarti SL-nya mungkin 30-40 pips kan gitu. Nah, kalau kita kasih SL 3 atau 4 pips kan nggak masuk akal teman-teman, karena harga butuh ruang untuk bergerak kan gitu. Jadi harga itu butuh ruang, kita butuh buffer zone kan gitu. Sedangkan, kalau kita TP-nya aja 10 pips, terus SL-nya mau berapa kan gitu. Sedangkan di situ ada spread, ada komisi, dan masih ada banyak hal kan gitu teman-teman. Apalagi kalau teman-teman main di pair-pair yang bukan major kan gitu, pasti spread-nya akan terlalu lebar. Nah, kalau misalnya pun teman-teman trading di pair yang major, misalnya Euro USD, GBP USD, USD Yen yang spread-nya rendah, tetap menurut saya secara pribadi nggak oke untuk merisikokan SL 10 pips atau TP 10 pips. Artinya kalau teman-teman yang paling minimal saja, 1 banding 1 aja menurut saya kurang begitu oke. Kenapa? Karena SL 10 pips itu terlalu dekat kan gitu. Karena saya secara pribadi punya rule pribadi minimal, lebar area saya itu adalah 10 pips. Itu yang pertama. Jadi kalau saya punya area yang kurang dari 10 pips, biasanya saya nggak ambil. Kenapa? Karena di spot forex, saya sering bahas di seminar ya, kalau teman-teman datang ke seminar offline kita, saya bahas bahasanya spot forex, itu kita tidak transaksi direct dengan unfilled order dari institusi, tapi kita hanya dapat data feed-nya aja. Makanya kita butuh buffer zone atau ruang harga untuk bergerak, karena beda broker harganya bisa beda. Jadi itu alasan pertama. Jadi minimal lebar area saya 10 pips. Setelah itu saya harus tambahkan buffer zone. Jadi saya harus punya spread. Spread saya maksimal adalah 10% dari lebar area saya. Dan saya harus tambahkan buffer area. Nah, buffernya itu atau room untuk harga bergerak itu biasanya minimal banget 4 pips sampai rata-rata 10-12 pips tergantung mata uangnya. Jadi saya biasanya pakai 10% dari daily ATR atau average true range. Jadi paling nggak di SL yang tersempit sekalipun, paling nggak saya punya SL 15 pips di hampir semua transaksi saya. Jadi saya hampir nggak pernah punya transaksi dengan SL di bawah 15 pips. Nah, artinya kalau SL saya minimal 15 pips berarti TP 10 pips jelas nggak ideal, karena TP saya minimal banget itu juga 15. Idealnya sih 30 atau 45 pips gitu. Dan balik lagi teman-teman, alasan yang paling penting kenapa menurut saya ngejar 10 pips per hari tidak worth it adalah RR-nya jadi nggak jalan. Nah, kalau RR-nya nggak jalan, mau sebagus apapun sistem tradingnya udah menurut saya tidak akan bertahan dalam jangka panjang. Kalau teman-teman SL-nya 100 pips, TP-nya 10 pips, nanti syaratnya akan begini. Dia naik, 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 tiba-tiba sekali loss langsung draw down jauh. Nanti teman-teman ngumpulin lagi pelan-pelan, profit lagi, profit lagi, profit lagi, sekali loss, draw down jauh. Biasanya yang terjadi itu. Jadi, balik lagi buat Mas Dimas di Bojonegoro, alasannya kenapa nggak worth it buat saya itu. Tapi sekali lagi, teman-teman, ini adalah pandangan pribadi saya dan teman-teman bisa jadi punya pandangan yang berbeda. Dan tidak ada benar atau salah dalam trading, karena saya selalu bilang sarannya cuma satu, as long as you make money consistently, maka yang teman-teman lakukan sudah benar. Oke, saya Don Anggara pamit. Sampai ketemu di video-video berikutnya.